Bismillahirrahmanirrahim yang sekiranya pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk menjawabnya ada pertanyaan dari Fulan menanyakan bahwa beliau mendapati misalnya ada seorang yang bertamu ada seorang yang bertamu kemudian orang yang bertamu ini disuguhkan makanan atau jamuan yang mana secara urf kita paham bahwa orang ketika bertamu disuguhkan makanan maka boleh bagi dia untuk mengkonsumsi makanan tersebut diberikan minuman boleh bagi dia untuk meminum minuman tersebut yang diberikan oleh Tuan Rumah namun misalnya kemudian di luar rumah ada pengemis atau orang yang membutuhkan meminta-minta minta makanan atau minta apa saja ingin diberikan bantuan pertanyaannya boleh gak si tamu tadi tamu tadi yang bertamu disuguhkan makanan dia mengambil makanan itu kemudian diberikan kepada si pengemis tadi ini yang disampaikan oleh penanya maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah jawabannya adalah pembahasan terkait hal ini itu dalam pembahasan fikih itu berkaitan dengan pembahasan hakkul intifa' dan milkul manfa'ah berkaitan dengan orang yang mempunyai hak memanfaatkan barang dan orang yang memiliki kemanfaatan suatu barang jadi para ulama membedakan antara perkara seseorang memiliki hak memanfaatkan dan antara yang memiliki kemanfaatan barang dari pembedaan dua hal ini nanti kita akan mengetahui jawaban dari kasus tadi jadi beda antara orang yang memiliki hak untuk memanfaatkan dengan orang yang memiliki kemanfaatan tersebut kita akan sedikit membahas dari situ nanti kita akan bisa simulkan hukum dari kasus tadi seperti apa para ulama menjelaskan bahwa antara hak untuk memanfaatkan barang dengan orang yang memiliki kemanfaatan suatu barang itu ada beberapa perbedaan ada pun masalah hak memanfaatkan suatu barang itu sebabnya lebih umum sebab seseorang memiliki hak untuk memanfaatkan suatu barang dia punya sebab yang lebih umum misalnya bisa karena sebab ijaroh itu sewa orang menyewa rumah orang menyewa motor maka dia punya hak untuk memanfaatkan motor atau rumah tersebut atau misalnya karena ijaroh itu minjam barang itu tamlikul manfaah bi ghairi iwab memberikan manfaat kepada orang lain dari manfaat barang itu tapi tanpa bayar seperti saya pinjam sepeda saya pinjam motor saya pinjam pulpen atau yang lainnya yang seperti ini orang yang dipinjemi boleh dia punya hak untuk memanfaatkan juga karena sebab-sebab yang lain yaitu karena ibah asli yaitu kebolehan secara asal ada hukum pembolehan secara asal bahwa seorang boleh memanfaatkan tanpa harus izin seperti misalnya orang memanfaatkan jalan raya dia jalan dia jalan di gang dia jalan di jalan besar dia sholat di satu masjid dia ibadah di satu mushollah boleh dia punya hak untuk memanfaatkan tempat-tempat tersebut atau barang-barang tersebut atau juga terkadang seseorang diizinkan oleh pemilik untuk memanfaatkan silahkan mas manfaatkan hp-nya silahkan mas manfaatkan motornya silahkan mas manfaatkan sumurnya nah kalau ada izin seperti ini maka boleh bagi orang yang diizinkan untuk mengambil manfaat dia punya hak untuk memanfaatkan ini sebab-sebab seorang memiliki hak manfaat suatu barang ada pun kalau kepemilikan manfaat seorang bisa memiliki manfaat itu itu sebabnya ada beberapa contohnya karena ijal sewa orang nyewa orang bayar sekian juta untuk nyewa rumah ini selama setahun maka dia memiliki kemanfaatan dari rumah tersebut jadi dia punya memilik dia memiliki manfaat untuk mengambil manfaat dari rumah tersebut ini beberapa sebab orang bisa memiliki kemanfaatan suatu barang salah satunya pertama adalah sewa bisa juga dengan beli orang ketika beli hp orang ketika beli laptop maka barangnya plus manfaat dari hp dan laptop tersebut menjadi milik si pembeli atau bisa juga karena warisan bisa juga karena hibah bisa juga karena wasiat orang dapat wasiat orang dapat warisan orang dapat hibah kemudian barangnya berpindah tangan maka orang tersebut memiliki barang plus manfaatnya nah dari perbedaan yang pertama ini bisa kita simulkan bahwa setiap orang yang memiliki manfaat setiap orang yang memiliki manfaat suatu barang maka pasti dia punya hak untuk memanfaatkannya setiap orang yang memiliki kemanfaatan suatu barang pasti dia punya hak untuk memanfaatkannya namun tidak sebaliknya tidak setiap orang yang punya hak memanfaatkan kemudian dia punya dia memiliki kemanfaatan tersebut saya ulangi Dari perbedaan yang pertama kita simpulkan bahwa setiap orang yang memiliki kemanfaatan suatu barang Maka dia berhak untuk memanfaatkannya Tapi tidak setiap orang yang punya hak untuk memanfaatkan Kemudian kita katakan dia mempunyai manfaat dari barang tersebut Haknya dia untuk memanfaatkan saja tapi dia tidak mempunyai man Atau bukan pemilik dari manfaat barang tersebut Nah perbedaan yang kedua Antara orang yang memiliki hak memanfaatkan dan antara orang yang memiliki kemanfaatan tersebut Perbedaan yang kedua adalah bahwa orang yang memiliki manfaat suatu barang Boleh dia memanfaatkan untuk diri sendiri dan boleh dia pindahkan kepada orang lain Orang yang menyewa rumah Orang yang menyewa rumah dia memiliki hak pemanfaatan rumah ini Dia boleh manfaatkan sendiri atau boleh juga dia pindahkan kepada orang lain Dia sewakan lagi Dia sewa rumah kemudian dia tinggal pergi dia sewakan ke orang lain Boleh Atau dia sewa rumah Dia memiliki hak memanfaatkan rumah ini Kemudian dia gratiskan untuk orang lain tinggal Apa yang perbedaan yang kedua adalah Orang yang memiliki memiliki pemanfaatan suatu barang Dia boleh memanfaatkan sendiri Boleh juga dipindahkan kepada orang lain Ada pun kalau orang yang hanya memiliki hak pemanfaatan Maka dia hanya boleh memanfaatkan untuk dirinya sendiri Tidak boleh dia pindahkan kepada orang lain Tidak boleh dia pindahkan kepada orang lain Berkata Alimah bulkarrafi rahimahullah ta'ala Tamlikul intifa' Nuri lubihi'an yubasyirahu huwa binafsihi faqot Hak memanfaatkan suatu barang Yang kami maksudkan adalah Bahwa yang bersangkutan hanya boleh memanfaatkan barang tersebut dengan sendirinya saja Alias tidak bisa dipindahkan kepada orang lain Berbeda Ada pun kalau orang yang memiliki kemanfaatan suatu barang Maka nanti konsekuensinya lebih luas Lebih umum Fayubasyiru binafsihi Maka dia boleh memanfaatkan barang tersebut bagi dirinya sendiri Boleh juga Tapi boleh juga bagi dia untuk memindahkan manfaat ini untuk orang lain Entah dengan jalur bayar seperti sewa Atau dengan jalur gratis seperti meminjamkannya Nah dari sini kita bisa ambil kesimpulan Bahwa tadi orang yang bertamu tadi Ketika dia bertamu Disugui makanan Disugui minuman Si tamu ini hanya punya hak memanfaatkan makanan dan minuman Boleh dia memanfaatkan untuk diri sendiri Tapi kalau dia kemudian berikan kepada pengemis Maka dia tidak boleh Kenapa? Karena dia bukan pemilik manfaat Ya Pemilik dari makanan dan minuman itu adalah sahibul baik Jadi disini ya Pak Kita katakan orang yang bertamu tadi Dia hanya boleh memanfaatkan untuk dirinya Silahkan diminum silahkan dimakan Ya Karena dia hanya punya hak memanfaatkan Dia bukan pemilik manfaat Ya Jadi dia tidak boleh kemudian mengambil Kemudian dikasihkan kepada orang lain Nah hal serupa Kalau kita tarik kasusnya ya Kasusnya dalam kehidupan sehari-hari Misalnya PNS PNS biasanya kadang dia dipinjemin oleh negara mobil Ya Mobil untuk apa namanya Transportasi atau mobil untuk operasional di pekerjaannya Biasanya plat merah Nah Misalnya ada orang yang bawa mobil itu Ada orang yang bawa motor itu Maka dia hanya boleh memanfaatkan untuk dirinya sendiri Untuk dia saja dia memanfaatkan Tentunya dalam masih batas untuk kerja Ya hanya dia saja yang bisa memanfaatkannya Gak boleh dia Ya pindahkan manfaatnya untuk orang lain Entah dia sewakan Atau dia pinjamkan Itu tidak boleh Kenapa? Karena orang tersebut Si PNS tadi Hanya punya hak memanfaatkan Dia bukan pemilik manfaat Sama halnya dalam masalah yang lain Mes misalnya Ada orang jadi polisi Atau jadi pegang negeri Atau jadi tentara Atau jadi ustad Guru di pesantren Dia dapat mes Tempat tinggal Di dalam Apa namanya Pondok Atau di dalam Apa namanya Perumahan untuk pegawai Nah yang seperti ini Orang yang dapat mes tadi Hanya memiliki hak memanfaatkan Dia bukan pemilik manfaat Maka dia gak boleh Misalnya kemudian rumah ini Dia sewakan Atau rumah ini Ya dia suruh orang lain Untuk tinggal disitu Ya Jadi kesimpulannya Teman-teman sekalian Ada perbedaan Antara Orang yang memiliki manfaat Dan antara orang yang hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan Orang yang mempunyai hak untuk memanfaatkan Boleh terbatas hanya untuk dia sendiri Ada pun orang yang memiliki kemanfaatan tersebut Boleh dia memanfaatkan sendiri Boleh juga manfaatnya diberikan kepada orang lain Ya misalnya contoh yang lain terakhir Orang misalnya diberi izin untuk ngambil buah Ya Ada orang punya pohon rambutan Punya mangga Silahkan ambil buahnya Silahkan dimanfaatkan Nah boleh bagi dia memanfaatkan buah itu sendiri Tapi gak boleh kemudian dia manggil orang lain juga Untuk ngambil Ya untuk ngambil untuk metik Kenapa? Karena orang ini hanya diizinkan untuk Punya hak untuk ngambil manfaat Tapi dia tidak bisa memindahkan manfaat itu kepada orang lain Silahkan nanti diperlebar masalahnya dalam sembel-sembel yang lain Sembelnya bisa banyak Semoga yang sedih ini bermanfaat Jazakumullah khairan Barakallahu fikum Jamiat